Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soli-solikah kelas 2 Hari ini kita akan mereview tema 1 Jadi anak-anakku silahkan disiapkan buku paket tematik tema 1 Kalian cukup menyimak dan mendengarkan Bu Afiyah, nanti jika kurang paham bisa diulangi lagi videonya Anak-anak sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baiklah anak-anak silahkan dilihat pada videonya ini review tema 1 kelas 2 Di sini ada 5 mata pelajaran, yang pertama PPKN PPKN materi di tema 1 mencakup tentang lambang negara bunyi Pancasila dan lambangnya, contoh pengamalan Pancasila Kita masuk ke yang pertama lambang negara Lambang negara kita adalah Garuda atau burung Garuda Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Burung Garuda besar gagah perkasa dalam perisai memuat simbol dari sila-sila Pancasila Nah, didadanya burung Garuda itu ada 5 simbol Pancasila Pancasila adalah dasar negara kita terdapat 5 sila dalam Pancasila jadi kalau ditanya lambangnya negara Indonesia itu adalah burung Garuda sedangkan kalau ditanya dasar negara Indonesia adalah Pancasila jangan kebalik lanjut bunyi Pancasila dan lambangnya sila pertama dilambangkan dengan bintang bunyinya ketuhanan yang maha esak sila kedua dilambangkan dengan rantai emas bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin bunyinya persatuan Indonesia sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng dengan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan yang kelima digambarkan atau dilambangkan dengan padi dan kapas bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bunyi Pancasila anak-anak sudah kelas 2 jadi wajib hafal sila 1 sampai sila 5 lanjutnya adalah contoh pengamalan Pancasila sila pertama contohnya beribadah berdoa toleransi beragama sila kedua membantu teman yang kesusahan membantu korban banjir misalnya sila ketiga gotong royong atau kerja bakti lalu mengikuti upacara sebagai bentuk persatuan terhadap negara Indonesia 4 sila keempat yaitu contohnya bermusyawarah pemilihan ketua kelas dan pemilihan presiden itu contoh sila keempat sila kelima contohnya adalah bersikap hemat bersikap adil tidak membeda-bedakan teman itu adalah contoh sila kelima selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia materi di bahasa Indonesia mencakup tentang kata ungkapan kata ajakan kalimat perintah dan kalimat penolakan ini ada beberapa beberapa kata ungkapan yang kemarin sudah sempat diajarkan Bu Afia buah tangan artinya oleh-oleh buah hati artinya anak besar kepala artinya sombong kutub buku artinya rajin bintang lapangan artinya juara di lapangan bintang kelas artinya juara di kelas rendah hati artinya baik hati atau tidak sombong ringan tangan artinya suka menolong atau suka memberi kemudian yang terakhir kepala dingin artinya sabar ada lagi bentuk kalimat ajakan perintah dan penolakan kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo dan mari contohnya mari kita belajar bersama ayo kita bergotong royong kalimat perintah ditandai dengan akhiran lah dan tanda seru jangan lupa tanda seru tanda seru seperti apa nah tanda seru seperti ini contohnya jagalah kebersihan kelasmu masuklah ke kelas setelah bel berbunyi jangan lupa tanda serunya kemudian yang terakhir kalimat penolakan ditandai dengan kata tidak atau maaf contohnya aku tidak bisa berangkat hari ini ada kata tidaknya kemudian maaf tapi aku tidak suka coklat nah dia menolak tapi menggunakan kata maaf selanjutnya matematika matematika materi yang mencakup nilai bilangan perbandingan besar nilai bilangan urutan bilangan berdasarkan nilainya penjumlahan dan pengurangan cara panjang dan cara pendek yang pertama nilai bilangan itu ada angka 278 cara membacanya 278 ingat-ingat 278 angka 2 itu menduduki ratusan angka 2 ini adalah 200 menduduki ratusan angka 7 menduduki puluhan atau 70 dan angka 8 menduduki satuan bacanya 278 200 ditambah 70 ditambah 8 jadinya 278 anak-anak sudah bisa ya lanjut perbandingan perbandingan lebih besar lebih kecil atau sama dengan nah ini tandanya tanda lebih besar tanda lebih kecil dan sama dengan jadi yang besar yang dimakan ya kemarin buah saya sudah menjelaskan yang besar yang dimakan 435 sama 354 besar yang mana besar yang 435 maka tandanya kita seperti ini dimakan jadi 435 lebih besar daripada 354 121 dan 212 yang dimakan yang 212 berarti 121 lebih kecil dari 212 selanjutnya 421 sama dengan 421 angkanya sama itu tadi ada 3 dalam perbandingan selanjutnya penjumlahan dan pengurangan cara panjang dan cara pendek ini anak-anak bisa mengulangnya di video-video Bu Afia yang ada di bawah-bawah sendiri ya nanti buka youtube-nya itu yang bawah-bawah ada caranya bagaimana penjumlahan secara panjang dan secara pendek anak-anak yang untuk yang ini anak-anak agak kesulitan jadi pakai yang ini tidak apa-apa hasilnya sama 125 dipecah 120 dan 5 117 dipecah 110 dan 7 kemudian ditambahkan 200 ditambahkan 30 ditambahkan 12 kita pecah 12-nya menjadi 10 ditambah 2 kemudian kita tambahkan 30 dan 10-nya menjadi 4 40 yang ini turun turun-turun 2-nya juga turun di sini 242 kemudian kalau pakai cara pendek gampang dari belakang kalau cara panjang dari depan 5 tambah 7 12 simpan 1 1 tambah 2 tambah 1 4 kemudian 1 tambah 1 2 ini adalah cara yang pendek kemudian cara yang panjang untuk pengurangan berarti kita harus menyederhanakan dulu 200 tambah 40 tambah 2 200 tambah ini dipecah 40-nya 30 tambah 10 tambah 2 40-nya dipecah menjadi 30 plus 10 ditulis di sini nah ini dijadikan 1 12 kemudian dikurangi 12 kurangi 8 4 yang ini 30 kurangi 30 0 200 turun jadi sisanya 204 atau pakai cara pendek 2 kurangi 8 tidak bisa maka pinjam 12 depannya 12 kurangi 8 ada 4 kemudian ini karena sudah dipinjam tinggal 1 3 kurangi 3 0 2 turun itu adalah cara yang pendek untuk yang campuran seperti ini tinggal ditambah dan dikurang pakainya cara pendek 5 tambah 0 5 9 tambah 2 11 simpan 1 2 kemudian kita berjalan ditarik ke sini 215 dikurangi 158 5 kurangi 8 tidak bisa pinjam depannya 15 15 kurangi 8 7 kemudian disini sudah dipinjam 1 tinggal 0 0 kurangi 5 tidak bisa kita pinjam depannya 10 kurangi 5 ada 57 jadi sisa kuenya adalah 57 selanjutnya kita belajar SBDP ada materinya mencakup tanda nada panjang dan pendek pada lagu peramah dan sopan perbedaan menggunakan pensil warna crayon dan sepidol dalam mewarnai alat dan bahan untuk kolase dan 4 gerakan dalam menari panjang pendek dalam nada lagu peramah dan sopan ciptaan pakdel ingat-ingat pakdel biramanya 2 per 4 lagunya sudah pernah diajarkan bukannya congkak bukannya sombong nah itu ada tanda nadanya tanda titik berarti dinyanyikan pendek tanda garis berarti dinyanyikan secara panjang perbedaan dalam warnai nah ini Udin mewarnai menggunakan pensil warna ini Udin menggunakan pensil warna kira-kira yang pensil warna yang mana yang pensil warna yang ini nomor 2 ini kemudian Edo mewarnai menggunakan spidol ini sepertinya ini ya menggunakan spidol Siti mewarnai menggunakan crayon ini menggunakan crayon ada degradasi warnanya lelana lelana